Pak Derman yang baru tiga minggu separuh-paruh-paruhnya diambil karena TVC yang takut mengebrak meja dan mengatakan Tidak, Sudirman boleh sakit Pak Derman tidak pernah sakit Akan aku jadikan kuburan bagi Belanda sekiranya mereka masuk ibu kota Maka Sudirman kemudian mengingatkan kepada para jurid Yang mengikuti perintahnya untuk melawan dengan penuh pengorbanan jiwa dan rakyat Sudirman mengatakan, cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita Rakyat tidak boleh menderita Cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita Rakyat tidak boleh menderita Adakah para pemimpin hari ini yang siap berperubahan seperti ini Rela menderita Rakyat yang tidak boleh menderita Sekarang banyak rakyat yang suka dan dibiarkan menderita Sementara pemimpinnya terus berhenti Pemimpin melalui Dari para olisarki pemilik menderita Berjuta juta hektare Kepun sawit sementara rakyat mencari minyak goreng susah Ini pemimpin apa seperti ini Apakah punya semangat berkorban Tidak boleh menderita Tidak boleh lagi Tidak boleh menderita Semuanya dapat bersama-sama melaksanakan perintahnya Menegakkan ibadah Itu ibadah solat 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 Dan segera nanti kita melaksanakan Nahr Melaksanakan penyembelehan Kurban Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT Suruh kami telah memberikan kepadamu semua Nikmat yang sangat banyak Al-Kawthar berasal dari kata Kathir Artinya banyak Al-Kawthar itu jama' Jama'nya dari banyak Artinya betapa banyaknya nikmat Allah Yang telah dikarniakan kepada kita Dengan nikmat itu Allah hanya meminta Pasalli Tegakkan solat Wanha' Dan laksanakanlah nahr Nahr berasal dari kata nahr Yang berarti menyembeleh binatang-binatang besar Yang memamah dia Seperti onta Sapi Gerbau Dan kambing Tetapi kalau nahr Secara spesifik Adalah menyembeleh onta Karena nahr Adalah penyembelehan Dengan binatangnya tetap tegak berdiri Tanpa nebaringan Sedangkan Bagi kita yang tidak dapat Menyembeleh onta Dengan cara seperti itu Diperintahkan Melaksanakan Odahiyah Yaitu menyembeleh Binatang dengan cara Binatang kita ikat Dan kita rebahkan Maka di Indonesia Dikenal dengan Bikul adha' Bukan yaumun nahr Seperti yang banyak dilakukan Di negara-negara Arab Tetapi hakikatnya sama Karena Karena an-nahr Maupun Odahiyah Adalah Cara bersyukur kita Kepada Allah Setelah menerima Segala anugerahnya Maka kita tegakkan Solat setiap hari Dan secara khusus Pada hari Bikul adha' Kita laksanakan Solat ini Dan kemudian Menyembeleh Kurban Sebagai tanda Kesyukuran kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah Akan menambah Likmat Bagi mereka Yang bersyukur Dan Allah Akan memberikan Adab Kepada mereka Yang kufur Allah Senantiasa Mengingatkan Kepada kita Supaya Kita Senantiasa Mensyukuri Mikmatnya Farkuruni Ashpurkum Wasypuruli Walatakuruhu Ingatlah Kalian Kepadaku Mistayah Aku akan Mengingatmu Bersyukurlah Kalian Kepadaku Jangan Sekali Kali Kufur Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Walillahilham Tanda Kesyukuran kita Kepada Allah Adalah Berkurban Berkurban Artinya Merelakan Sebagian Dari Kenikmatan Yang diberikan Allah Kepada kita Sebagai Ibadah Kepada Allah Dan memberi Manfaat Kepada Sesama Dan ini Pengorbanan Yang sangat Gecil Jika Dibandingkan Dengan Pengorbanan Kemorbanan Para Penegak Keadilan Para Nabi Para Rasul Dan Sebagai Contoh Yang paling Nyata Adalah Pengorbanannya Nabi Allah Ibrahim Yang kemudian Kita Jadikan Sunnah Sunnah Abikum Ibrahim Yaitu Menyembeli Binatang Kurban Karena Memang Setiap Pemimpin Yang akan Membawa Kebaikan Dan Kesejahteraan Bagi Rakyatnya Adalah Pemimpin Yang Relah Berkurban Kita Bisa Merdeka Sebagai Bangsa Karena Para Pemimpin Pemimpin Bangsa Pada Tahun 45 Itu Telah Memiliki Tiga Nilai Utama Yang Semestinya Terus Menerus Kita Lestarikan Yang Pertama Adalah Semangat Relah Berkurban Yang Kedua Adalah Mengutamakan Persatuan Dan Kesatuan Dan Yang Ketiga Adalah Kesetia Kawanan Sosial Yang Pertama Semangat Relah Berkurban Ini Ditunjukkan Betapa Banyak Anak-anak Muda Bangsa Indonesia Pada Tahun 45 Itu Relah Mempertahankan Kemerdekaan Dengan Mengorbankan Nyawanya Dengan Mengorbankan Jiwanya Dengan Mengorbankan Keselamatannya Demi Tegaknya Dan Kehormatan Bangsa Dan Demi Sejahteranya Rahim Bahkan Seorang Pemimpin Perlawanan Terhadap Penjajah Belanda Yang Sangat Kita Kenali Yaitu Panglima Besar Jendal Sudirman Dia Memiliki Satu Doktrin Yang Ditangankan Kepada Para Prajurit Prajurit TNI Yang Pada Saat Itu Melakukan Perlawanan Atas Pendudukan Ibu Kota Sementara Para Pemimpin Politik Menyerah Kepada Belanda Sehingga Bung Karno Dibuang Ligras Tadi Bung Hatta Ditahan Di Penumbin Sudirman Ketika Itu Menghadap Sebelum Bung Karno Ditangkap Agar Bung Karno Memimpin Perlawanan Gerila Tetapi Bung Karno Menolak Bung Karno Menatakan Tempatku Bukan Di Tempatmu Tempatmu Bukan Di Tempatku Aku Ini Orang Politik Kalau Tentara Belanda Melihatku Paling Aku Dibuang Atau Dipenjara Tetapi Dimas Sebagai Panglima Berada Di Tengah Pasukan Kalau Belanda Melihat Dimas Pasti Akan Ditembak Mati Maka Jangan Lakukan Perlawanan Linien Tentara Kita Sangat Lemah Seluruh Kekuatan Terbaik Belanda Dikerahkan Di Kota Kita Apalagi Panglima Sedang Sakit Pak Derman Yang baru Tiga Minggu Separuh Paruh Paruh Diambil Karena TBC Yang Takut Menggebrak Meja Dan Mengatakan Tidak Sudirman Boleh Sakit Panglima Tidak Pernah Sakit Akan Aku Jadikan Kuburan Bagi Belanda Sekiranya Mereka Masuk Ibu Kota Maka Sudirman Kemudian Mengingatkan Pada Para Para Percurit Yang Mengikuti Perintah Untuk Melawan Dengan Penuh Pengorbanan Jiwa Dan Raga Sudirman Mengatakan Cukuplah Kita Para Pemimpin Saja Yang Menderita Rakyat Tidak Boleh Menderita Cukuplah Kita Para Pemimpin Saja Yang Menderita Rakyat Tidak Boleh Menderita Adakah Para Pemimpin Hari Ini Yang Siap Berperban Seperti Itu Rela Menderita Rakyat Yang Tidak Boleh Menderita Sekarang Banyak Rakyat Yang Suka Dan Dibiarkan Menderita Sementara Pemimpin Terus Berhesta Orang Pemimpin Melah Dari Para Oikarti Pemilik Muda Diserai Kekayaan Negara Berjuta Juta Hektar Kebun Sawet Sementara Yang Mencari Minyak Goreng Susah Ini Pemimpin Apa Seperti Ini Apakah Punya Semangat Berkurban Tidak Boleh Lagi Para Pemimpin Dibiarkan Bersuka Cita Sementara Rakyat Menderita Tidak Boleh Lagi Oleh Karmanya Kita harus Mengacu Kepada Ibrahim Dia Bisa Menjadi Pemimpin Mana Kala Dia Ditampah Dibesarkan Diditik Oleh Allah Dengan Mengelola Masyarakat Dan Umatnya Berbasis Masjid Maka Ketika Ibrahim Selesai Berkurban Menyembelek Putranya Beliau Diperintahkan Bersama Putranya Itu Memperbaiki Masjid Haram Maka Setelah Selesai Memperbaiki Masjid Haram Menegakkan Ibadah Bagi Masyarakat Masyarakat Yang Ada Di Sekilir Yang Allah Berfirman Ini Jahil Kalim Rasul Kamu Ibrahim Akan Saya Jadikan Pemimpin Bagi Seluruh Manusia Karena Jiwa Pengorbanan Dilatihkan Diditikkan Terus Menerus Kepada Kau Muslimin Dan Generasi Muda Melalui Masjid Masjid Itu Diharafkan Dari Masjid Lahirlah Pemimpin Pemimpin Bangsa Pemimpin Pemimpin Yang Rela Berkurban Rela Menderita Asal Rakyatnya Tidak Menderita Itulah Semangat 45 Yang Benar-benar Ditancapkan Di dalam Hati Para Pemimpin Yang Diditik Masjid Masjid Dibuktikan Sudirman Seorang Guru Agama Dia adalah Seorang Pemuda Yang Menjadi Pemimpin Kita Di Masa Masa Kita Mempertahankan Pemerintah Sudirman Lahir Pada Tanggal 24 Januari 1916 Dan Beliau Wafat Pada Tanggal 29 Januari 1950 Di Usia Yang Masih 34 Tahun Beliau Wafat Dan Beliau Menjadi Jenderal Bintang 4 Jadi Pengimpin TNI Setelah Membuktikan Mampu Menaklukkan Sekutu Di Dalam Perang Pelagang Anggarawan Dalam Usia 28 Tahun Maka Dalam Usia 28 Tahun Sudirman Yang Guru Agama Ini Kemudian Dipilih Menjadi Panglima Besar Padahal Seniornya Seperti Jenderal Ripsumuhar Jenderal Dato' Sudroto Yang Sudah Ter Bintang 4 Waktu Sudirman Baru Kolonel Langsung Karena Pilih Jadi Panglima Maka Dia Langsung Dinaik Jenderal Penuh Bintang Padahal Usia 28 Tahun Ini Ditempa Sudirman Ini Dari Kecilnya Dari Mudanya Melalui Masjid Maka Pemimpin Pemimpin Yang Selalu Belajar Tentang Pengorbanan Yang Rela Berkorban Jangan Sampai Rakyat Yang Menderita Pemimpin Saja Yang Menderita Cukuplah Kita Para Pemimpin Saja Yang Menderita Rakyat Tidak Menderita Itu Dari Doktrin Paling Utama Kadir Yang Lain Haji Agus Salir Seorang Pemuda Dari Minang Kabup Yang Sangat Taat Beragama Karena Masa Kecilnya Selalu Tidur Di Suruh Atau Di Masjid Ketika Ditanya Bagaimana Menjadi Pemimpin Beliau Mengatakan Leader Is Legit Memimpin Itu Harus Siap Menderita Maka Ketika Dilantik Menjadi Menteri Luar Negeri Beliau Memakai Jasper Tambah Tetapi Mampu Menggalang Dukungan Atas Kedaulatan Negara Indonesia Sehingga Indonesia Diakui Mulai Dunia Sebagai Negara Yang Sekarang Orang-orang Keluar Negeri Dengan Jas Merah Jas Yang Mewah Jas Yang Bagus Tidak Berhasil Di dalam Perjuangan Diplomasinya Sementara Fasilitas Negara Sangat Bagus Dan Sangat Banyak Anggaran Yang Dikeluarkannya Karena Mereka Tidak Berjiwa Siap Menderita Untuk Rakyat Inilah Inilah Pentingnya Memakmurkan Masjid Mendorong Anak-anak Muda Ditampak Dilatih Untuk Melayani Jamaah Membina Jamaah Dilatih Menyaksikan Bagaimana Pengorbanan Pengorbanan Itu Sehingga Nanti dari Masjid Akan Lahir Pemimpin Pemimpin Baru Yang Lebih Baik Pemimpin Yang Selalu Siap Menderita Untuk Rakyat Bukan Pemimpin Yang Membiarkan Rakyat Yang Menderita Susah Mencari Kebutuhan Hidup Sementara Pemimpin Hanya Cengengas Cengengis Tidak Pernah Serius Di dalam Menangani Penderitaan Rakyat Ini Maka Sekali Masjid Harus Kita Makmurkan Kita Hidupkan Tempat Menempa Calon Calon Pemimpin Bangsa Yang Bisa Mensejahterahkan Rakyat Allah Mengingatkan Innamaya Muru Masajid Allah Menamana Billahi Walyaul Akhir Waqamassolah Wa'atazakar Walam Yahshar Bilallah Wa'asarul La'idha Ayyakun Numbinal Muhfaddi Hanya Sanya Orang-orang Yang beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Mereka Memakmurkan Masjid Masjid Allah Artinya Satu penanda Keimanan Kepada Allah Dan Hari Akhir Adalah Memakmurkan Masjid Jika 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 orang Mengaku Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Tidak Memakmurkan Masjid Maka Bukti Keimanannya Itu Tidak Ada Itu Agar Maka Memakmurkan Masjid Allah Padahal Mereka Mengakui Dininya Kapten Sia-sia Amal Perbuatan Mereka Dan Di Neraka Tekan Selamanya Mereka Hadirin Yang Dimuliatan Allah Ayat Ini Muncul Ketika Nabi Muhammad S.A.W. Hijrah Kiliat Krib Kiliat Membangun Masjid Yang Sederhana Karena Lebih Banyak Sumber Sumber Kekayaan Yang Dimiliki Oleh Umat Digunakan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Miskin Agar Mereka Tidak Lagi Miskin Berubah Menjadi Pembayar Pembayar Zakat Maka Saat Itu Orang Orang Musyrik Maka Yang Merawat Masjid Haram Peninggalan Nabi Ibrahim Mengatakan Kami Lebih Pandai Dari Muhammad Dalam Mengelola Masjid Biarlah Mesid Kami Lebih Baik Dari Mesid Muhammad Yang Dimatinah Maka Allah Mengatakan Tidak Pantas Tidak Layak Orang Orang Musyrik Mengaku Memakmurkan Mesid Allah Padahal Mereka Itu Mengaku Kafir Ya Kenapa Kenapa Karena Ukuran Orang Musyrik Itu Memakmurkan Mesid Bangunan Yang Bagus Sekarang Ini Kalau Tamir Tamir Mesid Hanya Bangga Dengan Bangunan Bangunan Mesid Yang Mewah Sementara Tetangga Mesid Tidak Bisa Bayar SD Pah Ada Orang Yang Tidak Bisa Beli Beras Kekurangan Makan Yang Mausaha Tidak Punya Model Sementara Masjid Menumpuk Uang Infarknya Hanya Untuk Mesid Itu Cara Berpikir Orang Mosyik Itu Cara Berpikir Dan Paradigma Orang Mosyik Maka Tidak Boleh Seperti Itu Pengurus Mesid Perhatikan Tidak Boleh Tetangga Mesid Ada Yang Lapar Tidak Boleh Tetangga Mesid Ada Yang Putus Sekolah Karena Tidak Bisa Bayar Biaya Sementara Kas Mesid Ada Itu Mesid Mesid Yang Dikeluar Dengan Cara Pikir Orang Mosyik Tapi Cara Berpikir Orang Yang Beriman Memangurkan Mesid Telah Menggerakkan Sholat Jamaah Mensejahterakan Agar Jamaahnya Bisa Membayar Zakat Dan Menghapus Secara Ketakutan Kecuali Hanya Kepada Allah Allahu Akhbar Allahu Akhbar Walillah Ilham Marilah Kita Berdoa Mudah-mudahan Dari Masjid Allah Melahir Karena Pemimpin Pemimpin Terbaik Yang Bertahuk Mudah-mudahan Kita Dan Keluarga Kita Menjadi Salah Satu Dari Pemimpin Pemimpin Rakyat Yang Siap Untuk Berkurban Mudah-mudahan Kita Diberikan Kesejahteraan Oleh Allah Sehingga Mampu Selalu Memikirkan Kehidupan Masyarakat Yang Lemah Yang Iskir Dan Iskir 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 Allah Haqq Batu Ba'ri Inna Allah Wa Malalika Tahbui Sallun Al-Nabi Ya Ayuh Alladzina Aman Sallu Alayhi Wasallim Aslim Allah Mas Salli Wasallim Wabaruk Ala Sallina Muhammad Wa Al-Alihi Wasahbih Asma Allah Makhir Lilmuhdina Wal-Muhdina Wal-Muslimina Wal-Musliman Al-Ahyayim Wal-Amwad Inna Inna Kassami' Al-Kharim Mujib Da'wah Wayaka Al-Hajayim Rabbana Fillana Wal-Imu'lidina Barham Khaman Wana Sirr Rabbana Humbuglima Azwajim Wa Zuhru Humbugliman Wajah Wajah Nabil Muntak Humbugliman Imama Rabbana Adina Milad Humbugliman Rahmat Wahai' Ila Min Amrina Roshada Rabbana Ta'kabal Lillahi Imneka Antas Samir Al-Ali Wa tuk alayna Inna ka anfal thawabur rahim Rabbana hatina Bil dunia hasana Wafil akhir Hasana Wa qina ala banar Wa adhillan jannata Ma'al abarar Ya aziz Ya ghafar Ya rabbal alamin Subhan rabbika Rabbil aizati amma yasriku Wassalamu ala al-mursali Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Allahu akbar Allahu akbar Wa lillahi bhamdul Assalamualaikum Warahmatullahi Wa barakatuh Wa alaikum